Hai bedanya seniman sama pekerja seni menurut saya nek seniman niki seniman itu tidak berpikir seberapa besar nanti royalti beberapa besar penghasilan rata-rata para seniman tidak berpikir tapi kalau pekerja seni pokok aku mau ngapayar itu pekerja seni menurut saya nek menurut Halo teman-teman kembali lagi di obrolannya Tumpi dapur Tumpi masih sama Mas tapi bilang ini gini mas kita kayaknya sih ngomong ke lagunya dengan sing sudah rilis di Tumpi lagu satu ini sakdermoh 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 depan mau rilis satu lagi satu lagi nih sakdermoh ini cerita iya wah iya sakdermoh itu cerita ringan ya jadi kita ambil dari cerita rakyat apapun yang kita kerjakan apa saja yang kita kerjakan kabinwi omong iya jadi pejabat yomong pirosu ini pada akhirnya kita kembali lagi yomong sakdermoh sakdermoh ngelakuin mulanya disitu pesannya apapun yang kita dapatkan jangan sampai sia-sia ojo nganti sia-sia mesin tuh pangkat derajat jabat ojo nganti sia-sia sebenarnya pesan murah lagu itu seperti itu ya mudah-mudahan bisa sampai cuman lagu-lagu lagu seperti ini memang ya yang jarang ya anak-anak muda yang bisa meresapin karena lagunya jendrinya terlalu tua bahkan menangkap mas mungkin kurang-kurangnya pun lagi burungnya pertama apa-apa tinggi nah iya iya cuman saya mempunyai semangat bahwasannya sesuatu yang baik akan diterima dengan baik dan ketemunya kepada orang-orang yang baik dan bisa menjadi baik itu ini menarik masa termo ini saya sendiri kalau mendengarkan lagu itu Wah aku kok urungkoyong ini makanya saya sering tersinggung dengan lagu sakdermoh ketika aku lagi itu dinsa tumbuh aku kadang-kadang selalih dihidup mas mas ya itu padahal aku lagi menghidup masa termo ada diopresiden ya bersakdermoh ya termo tadi maksudnya eh urep ikimong sakdermoh mampir ngombek paribasane sepiros menehmap Hai ojo dengan pisalah dalam urep ikim sakdermoh titipan titipan barang titipan mas berarti itu dua itu saya juga membuat kata-kata itu saya pernah dimarahi Bapak karena saya tangi kesiangan tangi ayah meh beduk nah itu meh beduk leh tangi leh wisawan ayo gendang madang pura sarapan mas madang kita ini cara-cara ini halus ngeruk aku nangis itu ketika kami masih di Kalimantan dulu saya pernah hidup di Kalimantan lama itu Bapak saya sampai segini besarnya itu Bapak enggak pernah memukul saya kata kasar sama saya sama kami berpindah pernah tapi selalu memarahi dengan kata-kata sing Oh ya saya yang merasakan Wah Oh diantem waduh leh tangi leh wis awal leh tangi leh kendang madang orang sarapan mesurah patut teman orang-orang itu biasanya leh tangi sarapan ngerti eh kpg-mung titipan jadi ojo kabes turun jadi bapak kabes turun itu terlalu banyak tidur Oh ya sebab nek ngilingi kpg mau titipan sewanci-wanci titipan itu jupo orang ngerti ini dulu luar biasa ini kok Bapak itu saya kebetulan Sinau Jowo dari kecil sering dengarkan Bapak cerita yuk dengan guru-guru yang lain eh wong-wong Jowo yang lain saya rata-rata wong Jowo kita prinsipnya uratau sumur malah ditimbo aneh itu tadi nek pengen ngilmu ya umpamok kwe timbo mara nono sumur konewong disini nyantri 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 ya nih gua sekarang jarang mas sekarang jarang rata-rata uang naik diceritani tembung Jowo ngurusnya apalah jadi generasi kita selanjutnya Niki saya khawatir nek malah justru cenderung senang dengan produk luar eh 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 ini mas nek mas yang ngobrolan podcast kaya panceng yang sing kalau ini sih nih ku sengaja dibangun tinggi ngilangi Jawa ini pun oh jadi menganggap bahwa ketika bisa bahasa Inggris sih lebih keren ah daripada yang kebasa Jawa yang kebasa ini keren ketika dantanan model komini membangun nilai-nilai saya baru sengkira-kira nih wano bisa ngilangi budaya ngedek ya saya sebenarnya sih eh ke dunia seni ini yuk dikatakan sengaja tidak sengaja mungiki oleh tumpi saja terlalu naga eh karena berawal dari kita di Facebook dengan Mas Joko ya cc tampingan tukar apa WhatsApp Nah itu saya perdengarkan kok beliau tertarik dengan sair-sair saya itu nah repotnya lagi ayo Mas ini dibuat repot saya yang repot sebenarnya hehehe hehehe tetapi yang gua paham kita tinggalkan sih Mas ketika kau mendengarkan saat Dermo Niko kan hmm ini pitutur banget tapi tadi terjawab ini ketika jendengah emang dibesarkan dengan Niko yang dibesarkan dengan kultur pitutur kultur-kultur Niko jadi karya saat Dermo tadi musuhnya kayak menunggu saya sebenarnya Mas menulis atau di upload oleh Tumpi ini saya malu Mas jujur saya malu dengan lagu itu saya malu satu saya ini bukan tulen seniman karena bigron saya itu tukang pijat eh tapi kok tiba-tiba ini olah kok kali Tumpi terus diangkat tadi Wah penyanyi dadakan malu saya hehehe seniman itu al-sabung masalah iya terus kata-kata saya ini nek dijajatnya kalau lagu-lagu yang lain kan jauh Mas wah itu pilih aku isin Pak Jopo aku yang enggak orang apa-apa yang penting memangkat ini ini tapi ya saya berterima kasih dengan Tumpi musik salah satu yang membuat saya itu sangat salut dengan Tumpi Tumpi itu bukan Sopo-sopo orang Dwi apa-apa nih isa nomoknya Sopo-sopo ya ini mulai jenengnya Tumpi tetapi ya awal ketika mau bangun Tumpi musik nih kan kau juga sempet ngobrol sama fondernya si Tumpi ini iya dan bro tadi tertariknya Magu Hanu sebenarnya ketika beliau nya itu bercerita Oh kita bukan wadah seseorang tapi kita dada ini saya bukan siapa-siapa dari siapa-siapa kita berusaha itu oke ini menarik terus ini lagu sangat rilis nih eh ya untuk kenangan sungkingan di kenangan sungkingan ini juga jendrinya juga percintaan Mas ya kita tidak mulai urasila lah batin bahwasannya setiap manusia itu mempunyai memori-memori manusia dunia percintaan itu dibahas sampai kapanpun asik yang penting tidak melupakan budaya dan ibadah ketika dalam terjun di dunia percintaan atau jendri lagu-lagu percintaan kita melupakan hal-hal yang lebih wajib itu juga tidak baik kan saya mencoba menulis kenangan sungkingan sebenarnya itu dari salah satu cerita orang yang mengalami pada saat itu betul-betul dengan harapannya ya ingin bersatu lah pada saat itu terminal sungkingan itu masih masih eksis sekarang kan pindah itu makanya ya itu kenangan itu adanya di sungkingan mulanya lagu itu saya beri judul kenangan sungkingan tapi lagu itu ya nanti kalau sudah upload silahkan pada di saksikan sendiri biaya lagu itu saya sendiri menciptakan itu juga dengan perasaan berarti ada bocoran yang saya share ke kawan-kawan itu nangis kebetulan mungkin mengalami punya cerita yang hampir sama-hampir sama walaupun tidak bersih hampir sama hati Mas kamu kok bisa menulis lagu seperti ini ya enggak tahu saya bilang yes mengalir gitu saja Mas hati satu kenangan sungkingan yang kedua saya juga ingin memperkenalkan Boyolali kepada seluruh lah eh seluruh pendengar karena kita saya ini kan YouTube itu universal itu bahwasannya Boyolali itu juga memiliki seniman-seniman nah seperti yang mengarasmen lagu saya ini salah satunya Mas Radit anaknya masih muda tapi punya wuhh talenta yang luar biasa salah satu arranger masa depan saya rasa beliau Mas Radit ini dengan sentuhan-sentuhan lagu yang yang saya buat itu seiring sejarah Mas jadi seperti nyawanya dikaduk ibarat orang itu ketemu jatuh cinta itu itu RDS jadi ya saya bilang sama airnya jadinya Mas Tolong dibikin sing ke anak muda ya yang benar-benar ada Nami itu tapi anu kalau pun menginci bisnis ini kalau soalnya kenangan sungguhnya kalau memadang model lirik sing berbeda ini masih dibesarkan dengan tutur terus menjenin di titik ini dengan mulai bercerita Iya dengan sebenarnya buat temen-temen sing mau berkarya juga yang sebenarnya cara seorang menyampaikan sesuatu lewat lagu itu ini semua macem-macem macem-macem itu turis bercerita dulu itu kan waktu Amerika mereka itu itu kenterungan kenterungan mereka kan tradisi-tradisi ingatnya itu itu berkarya tapi musik balet ini kan sebenarnya dari sana orang itu jalan enggak gitar enggak ngomong-ngomong itu ketemu orang desa kini ngobrol-ngobrol pindah desa ketika pindah desa ini udah yang gitar enggak lagu cerita tentang desa ini dilewati oh deh bercerita 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 jadi orang dulu yang orang yang TV orang orang yang ada itu itu informasi malah suka paratu brother itu dan musik-musik yang yang itu dikenal dengan baladar kayawan-fals kaya samung capu yang bercerita betul-betul sebenarnya pendekatan-pendekatan itu yang tonton lagu kaya kenangan sungkingan ini deskripsi lokasi yang ngatang-ngatang ini sebenarnya ini kan juga balet dan mungkin jadi wajahnya juga yang penonton tumpi ya bapak balet itu orang mesti kaya nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge ini soalnya saya mulai ya no minggu lalu tuh saya mulai kepikiran ini ini lagi sebenarnya saya semuanya mempikirkan ini lama tapi jadi inget lagi minggu lalu saya diminta sama salah satu artis ditunggu juga bikin lagu pop terkasih tawaran saya maunya yang pop nah ini ya pop menurutku definisi populer sih sebenarnya itu musik musik populer bentuk musik semacam-macam punya kecenderungan yang populer di salah satu tempat tertentu tapi makna niku sebutan general lagi jadi khusus banget Oh populer sing korte kayak yang ini asing model lagu nih yang ini kayak balet nih kok balet singkai yang ini mau ngelengguk gitar toh padat sebenarnya jenis jeningan ikurang tak bersari enak baletnya ya melalui sentilan sedikit lagu seperti ini ya walaupun tidak menceritakan piyur-puyur lagi cuman bahwasannya saya kenangan ini menunjukkan ada pernah sesuatu terjadi percintaan yang begitu apa ya melankolis dengan latar dengan latar terminal terminal sunggingan almarhum saya jujur Mas bikin lagu ini tahun 2011 kalau enggak salah sepuluh tahun yang lalu iya itu dan tidak nyangka nek terminal itu akan pindah makanya yang sebenarnya tadinya itu judulnya terminal sunggingan bergeser menjadi kenangan sunggingan yang mudah-mudahan lagu ini nanti bisa upload dan bisa diterima kita tetap minta dukungan kepada dulur-dulur khususnya Boyolali ya umumnya pandemen campur sari nah itu dan sengaja saya tulis memang lagu itu pure dengan bahasa jawa itu saya hanya ingin menyampaikan pesan bahwasannya apapun bahasa apapun suku jika digarep dengan sedemikian dengan perasaan yang indah akan menjadi nah itu karena legenda-legenda campur hari kita Pak Anjar Ani Pak Manto Manto ya legendawayang Pak Narto Sabdo yang menciptakan peraulayar layar bagaimana peraulayar itu tidak terkikus kita dimana-mana mendengar peraulayar hampir semua hebatnya seniman-seniman lokal jadi kadang kita ini Mas tunduk mendengar seniman kan barat dengan lagunya dulu bahasa sastra kita jauh ya emong ya ini sekedar ngobrol-ngobrol dengan tentang lagu masuk ya pokoknya kita jadikan seni lagu itu adalah memuat pesan-pesan murah yang baik salah satu media ajar lah Hai dan bagi saya seniman itu tidak ada yang besar tidak ada yang kecil nah itu masalah dia namanya besar mungkin bejone jendengi lebih terkenal itu masalah terkenal itu nanti urusannya yang bejo aja nggak bisa bisa-bisa-bisa kita ini kan perwakilan nanti-nanti garis nasib Saadermot Saadermot terminal mau dipindah kemana aja boleh jadi itu eh sebenarnya sih ringan ya cerita kenangan sungginkan ini sangat ringan anggap saja ya seorang yang pacaran ini ketika di pelaminan mengisi nyawa sambian bisa bayangkan ketika itu terjadi pada sambian muantane tengok-tengok atengok-tengok di jajar kening dampar Mas wah dengan orang lain Iki yang betul-betul harapannya dulu mengebu-ngebu bakal tadi gua kadu Mas kayak ngoboh gemeternya tapi saya juga dengan sebenarnya api ya usia bisa anak bapak ya anak bapak menciptakan lagu tapi habis percaya diri karena itu bahasa hatinya sambian pernah lihat mungkin pernah lihat lagunya Kang Jais yang kuat tanpa sambal itu ya itu saya nonton video lucu-lucu-lucu Iki Kang Jais tenan bodu ya seorang pencipta lagu penyanyi ini memang peraninya ke pacul ke patuh tapi kira-kira tersesu tegak ada tak kadang tadi lurah patuturan ketua Yayasan ketua Yayasan kulon itu nggak habis pikir aku tahu takon Kang asline pendidikannya sampeannya apa STM 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 aku jujur lupa aku ngomong-ngomong aku tadi tukang sapu tapi yaitu berkahnya kita kumpul di Tumpi itu ketemu dengan tokoh-tokoh seperti Mbah Toto beliau seorang ya di Tumpi itu seorang pencipta lagu Oppo W tadi lagu asbak mengkurepnya tadi lagu itu kalau kita di grup Tumpi Mbah Toto ngaput lagu itu setiap kata-katanya tak simak iki wong iki obo karuturuh yang ngelohdi pulpennya wong tandaan wong dosen keluargin provasial mahkung ini tuh pemisahan antara seni dan bukan seni sebenarnya seni harus ada asupan positif iya tapi ketika nggak ada asupan positif itu bisa dikatakan bukan seni itu tesisnya beliau tesis atau deserta sih ya tapi buat beliau cerita waktu kuliah itu jadi miris juga sih sebenarnya ketika lagu wong ini ini lagu mau duduk ya ini seninya mau tapi gini Mas Adin saya pernah mempunyai pikiran ini benar atau tidak saya tidak tahu bedanya seniman sama pekerja seni nah menurut saya nek seniman ini seniman itu tidak berpikir seberapa besar nanti royalti berapa besar penghasilan rata-rata para seniman tidak berpikir tapi kalau pekerja seni ini pokok aku malah bayar itu pekerja seni menurut saya nek menurut sampean gimana itu nek kurang pekerja seni itu urusan aja hidup oh iya jadi aku nyambut gaya itu seni oh iya seniman itu sebenarnya lebih ke karakter oh iya kalau terus ngerti entam uang sing urip ini nyeniman jadi nyeniman itu harus darah daging nyenik ketika dia harus melirik bisa milih kata lain-lain ketika dia berhubungan sama orang lain ngomongan ini enak direwak nih ini seni-seni wis tadinya wiji kali pede enggak jadi ketika tangi turun aku mengapa ya ketika musik nih kulang bareng-bareng atau ini kan kebosanan ketika aku tangi turun langsungnya ke rokok langsung ngopi yang ngopo genteng ya improvisasi yang lain itu pun seni-seniman iya ya luar biasa Mas kalau kita satu frekuensi satu pemahaman tapi kita berbicara dengan beda paham ya beda kadang-kadang ada isi radikal nunggu saya punya masanya hal seperti ini yang udara lah begini yaitu masing-masing mempunyai penilaian kalau saya ya berseni itu ya dari bangun tidur sampai mau tidur lagi tuh saya anggap itu seni seni itu yang tidak menyakiti orang yang tidak membuat orang rugi masalah orang melihat kita itu itu bagaimana-bagaimana ya yang penting kita itu tadi kali peran mas peran sebagai seniman yang kata saya sudah jadi kenapa kadang sudah disolusi ada jawaban seniman itu cenderungnya misalnya ketemu kali konsong kira-kira masalah aku sama aku ini enak aku akan lebih indah waaay apa ini enggak senian memperindah memperindah betul sebenarnya musik komposisi bass kali drum ini kan beat anthem, groove anthem, nada pun anthem kan beres betul enggak pun dada enak gitar, dada enak keyboard ini kan penghias kan ini gambelan dada enak penghias yang seningnya bonang, barung, bonang, penerus ini kan untuk memperindahkan dan porsi seniman yang seniman yang hidup ya seni yang pun bertajali menjadi jadi manusia ini memang tidak memperindahkan saya kalau kumpul-kumpul ini enak konsol seni masih lagi aku masih melihat, apa-apa aku tetap bisa melakukan tapi ketika itu aku, ini akan lebih indah waaay ya alhamdulillah mas hari ini saya bisa ketemu panjendengan wah lu lagi seneng nih, kita asing nih episode kali ini kita ngobrol banyak soal seni sama nilai-nilai budaya aku dewas arang ketemu priayi kaya mas tabib gilang ini kita ngomong ke seni, karya seni, seniman yang moga-moga berlan episode kali ini bermanfaat di ngekonco-konco amin dan sampai berjumpa dengan bintang tamu yang lain terima kasih mas tabib gilang sama-sama mas sudah hampir di tumpi alhamdulillah terima kasih ngomongnya, terima kasih ngobrol-ngobrolnya, terima kasih waktunya teman-teman selamat tinggal sampai ketemu lagi terima kasih tumpi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih